Pemirsa kita terhubung dengan kontributor INews di Pandeglang, Iskandar Nasution. Selamat sore, Iskandar. Iskandar, bisa diceritakan apa yang terjadi terkait dengan kasus seorang warga yang terpaksa harus melahirkan di rumah warga karena buruknya akses jalan di Pandeglang? Ya, baik Uci. Bapak Pemirsa, sekitar pukul 14.30 siang hari tadi, seorang ibu bernama Sarwi yang tengah hamil tua dan dalam kondisi Anda melahirkan, beliau sangat terganggu karena dalam menuju proses mas itu sangat buruk. Sudah akibat satu jalan, ibu ini terpaksa dibopong oleh warga bidang kaposik sendiri menuju kenderaan yang memang saat itu kita tengah melihat tanpa riset. Jadi mobil kaposik ini menjadi mobil kenderaan evakuasi warga di sini karena memang jalan di sini sangat akibat, ya, Nici. Ya, Rekan Iskandar, lalu sejauh ini bagaimana kondisi kesehatan dari ibu dan sang bayi? Ibu Sarwi sendiri, saya di dalam kondisi sehat, termasuk bayi laki-lakinya. Nah, hal ini sangat, beliau sangat berterima kasih kepada pihak-pihak Bidang dan Pak Kaposik sendiri yang cepat anggap menyelamatkan nyawa beliau karena jika terlambat sedikit, bisa jadi ini nyawa ibu bisa dicerah tertolong karena mobil ambulan sendiri tidak bisa masuk ke rumah ibu, ibu hamil ini akibat jalan rusak. Ya, Iskandar, sebenarnya seburuk apa jalan di Pandeglang dan seberapa jauh jalan yang rusak tersebut? Hingga saat ini, berinformasi, ada sekitar 7 km lebih. Ya, ini di desa Surus, tempatan-tempat ya di Pandeglang, Banten. Nah, jalan di sini memang sebagian wilayahnya itu masih berlumpur dan kondisinya jika hujan seperti saat ini, jalan tersebut tidak bisa dilintasi kendara apapun, termasuk sepeda motor. Nah, warga di sini khawatir jika jalan rusak ini mereka terisolir di demikian. Karena hari ini mobil itu hanya bisa dilalui oleh kendaraan double cabin atau kendaraan yang tinggi dan bisa dapat berlintasi lumpur di desa ini. Baik, terima kasih rekan Iskandar. Semoga pemerintah segera memperbaiki jalan yang rusak tersebut dan tidak kembali terjadi hal serupa. Terima kasih banyak Iskandar langsung dari Pandeglang, Banten.